Telah terjadi kesepakatan dan penjelasan berkenaan dengan hasil daripada Rukyatul Hilal di seluruh wilayah Indonesia yang dimana pada malam hari ini tidak terlihat Rukyatul Hilal, dengan demikian maka 1 Ramadan 1445 Hijriah akan jatuh pada tanggal 12 Maret 2045 yang insya Allah sama-sama akan kita laksanakan terpulang dengan sementara saudara-saudara kita dari Muhammadiyah dan lain-lainnya yang esok hari akan melaksanakan ibadah puasa marilah kita bersama-sama hendaknya saling menghormati tentang perbedaan itu Allah menyatakan manusia itu akan senantiasa berselisih Nabi mengatakan bahwa ikhtilaf kita ini adalah rahmah bagi kita oleh sebab itulah maka kita harus saling menghormati, saling menghargai antara yang satu dengan yang lain tidak perlu kita bincangkan masalah ini dan membesar-besarkan masalah ini dalam kehidupan kita yang kedua yang terpenting adalah dimana dalam ibadah puasa kita marilah kita tingkatkan kesolehan ibadah kita Ramadan dengan puasa dan kiamu Ramadan dan sedakah yaitu dengan kepedulian sosial kita juga yaitu kepedulian sosial kita kepada saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita fakir miskin dan lain-lain sebagainya yang ketiga adalah marilah kita menjaga persatuan ukuwah Islamiyah ukuwah Insaniyah dan ukuwah Bashariyah kita dan yang keempat adalah setelah pemilu ini marilah kita tetap bersatu mengayunkan langkah bersama-sama membangun negara Republik Indonesia menuju Indonesia Mas 2045 pada akhirnya marilah kita bermohon pada Allah SWT mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik hidayah dan inayahnya kepada kita selamat menikmati cilgon 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 c Joy cilgon gan cilgon Terima kasih.